Kok gak mau, Vito mencoba membujuknya, kalau mandi bersama itu lebih hemat air dan waktu. Hari ini kita sudah sibuk untuk acara pernikahan, jadi ayo mandi dan tidur lebih awal. Kamu yakin akan tidur setelah mandi? Albert bertanya sambil mengangkat alis dengan tatapan curiga. Hem, olahraga ringan sebelum tidur bisa meningkatkan kualitas tidur lo. Vito mengusap bahu Albert seperti pria penggoda yang sedang berusaha untuk mengurangi kewaspadaannya. Coba pikir baik-baik, tidak mungkin kalau hanya mandi bareng. Tapi kurasa setelah mandi bareng, aku tidak punya banyak energi lagi dan benar-benar butuh tidur. Albert berkata dengan sopan dan tenang, Vito memegang tangannya erat-erat selama dua atau tiga menit, hatinya sedang kesulitan untuk memilih. Setelah cukup lama terdiam, dengan enggan berkata, kalau gitu kamu dulu yang mandi. Meskipun melakukan di kamar mandi itu lebih bergairah dan seru, tapi mereka tidak bisa berlama-lama di kamar mandi. Kalau di tempat tidur, mereka benar-benar bisa melakukannya sampai begadang semalaman. Setelah beberapa detik, Albert menatap tangan Vito yang masih memegangi tangannya dengan erat dan tertawa. Kamu tidak mau melepasnya? Oh, Vito pun dengan patuh melepaskannya. Ketika Albert masuk ke kamar mandi, Vito pun berbalik dan keluar kamar. Ia berlari ke kamar tamu di sebelahnya dan mandi dengan cepat, tidak mau membuang waktu sedikitpun. Saat Albert keluar dari kamar mandi, dia sedikit terkejut karena melihat Vito sedang mengeringkan rambutnya. Dia menebat bahwa pria ini pasti sudah tidak sabar dan pergi ke kamar mandi sebelah untuk mandi. Vito segera menaruh hair dryer dan berjalan ke arahnya. Istriku, aku udah mandi dengan bersih dan masih berbau harum, silahkan dinikmati. Keringkan rambutmu dulu, perintah Albert dengan tegas. Ia menaruh telapak tangannya di dada Vito untuk mencegahnya mendekat. Tidak, Vito baru saja ingin mengatakan, tidak perlu itu akan buang-buang waktu. Tapi saat melihat tatapan Albert, dia menahan diri dan berbalik, mengambil hair dryer lagi dan terus mengeringkan rambutnya yang masih agak basah. Setelah selesai mengeringkan rambut, Albert juga selesai memakai skincare-nya. Albert, sekarang kita sudah bisa tidurkan, Vito tidak sabar untuk menggendongnya dan berjalan menuju tempat tidur. Kamu setuju kan kalau aku bilang itu tidak mungkin? Albert bertanya sambil tersenyum, malam ini terlalu berharga kalau kita langsung tidur. Kalau kamu punya urusan lain, bicarakannya besok saja ya. Saat Vito mengatakan ini, dia sudah meletakkan Albert di tempat tidur. Kalau gitu ngapain kamu tanya padaku, apakah kita bisa tidur? Sebelum dia selesai bicara, Albert sudah merasakan getaran di sekujur tubuhnya, kamu. Pria itu menggigitnya yang masih memakai jubah mandi. Aku kenapa? Dia berkata dengan suara pelan dan sedikit tersenyum, dengan aura yang jahat dan menggoda dan telapak tangannya yang besar mulai bergerak ke bawah. Saat merasa bahwa telapak tangan Vito sedang bergerak dan menyentuhnya, Albert langsung terengah-engah dan suhu tubuhnya naik dengan cepat, hampir larut dalam nafsu karena tangan Vito. Ketika nafsu Albert sudah hampir memuncak dan hampir orgasme, Vito tiba-tiba menarik tangannya. Albert hampir berteriak karena Vito tiba-tiba berhenti. Ia menggertakkan gigi dan bicara dengan suara yang bergetar dan sedikit merenyek karena tidak puas. Vito, kalau kamu menyiksaku lagi, aku akan suruh kamu tidur di lantai malam ini. Malam ini kalau ditidur lantai pun, kita akan tidur bersama. Eh salah, kita akan berguling bersama. Bibir tipisnya mulai mencium tulang selangka Albert. Lalu bibirnya mulai bergerak ke atas mengikuti garis lehernya yang indah dan memerah. Vito menggigit daun telinganya dan segera merasakan tubuh Albert bergetar dan ia menarik nafas, lalu meletakkan tangan di bahu Vito dan menekan kuku di bahunya. Vito bisa merasakan dari reaksinya, kalau sebenarnya dia cukup sensitif. Vito terkekeh pelan dan mengembuskan nafas panas ke telinganya. Ia berbisik dan sedikit membujuknya. Oke tenang saja, aku akan memasukkannya. Albert awalnya berpikir kalau pria ini seharusnya tidak sekuat biasanya. Karena hampir sepanjang hari mereka sibuk dengan pernikahan, ditambah sebelumnya mereka sudah melakukannya selama dua jam di kamar mandi. Siapa sangka, kalau bertanya dia tetap kuat dan tahan lama sehingga untuk pertama kalinya Albert merasa ragu dan bertanya apakah jangan-jangan sebenarnya Vito meminum obat. Beberapa kali, Albert merasa seperti akan pingsan karenanya. Akhirnya, keesokan harinya di pagi hari, Albert sudah tidak menahan diri lagi. Ia bertanya dengan suara serak dan terengah-engah. Apakah malam ini kamu minum obat di belakangku? Gerakan Vito berhenti lalu ia tersenyum. Aku akan anggap itu bahwa kamu sangat puas dengan apa yang kulakukan malam ini. Apa kamu masih belum mau keluar? Aku sudah tidak bisa melakukannya. Kata Albert dengan terengah-engah, dia merasa bahwa sebentar lagi dirinya akan pingsan karena sudah tahan dengan Vito yang begitu kuat. Dalam hatinya mengomel, kenapa pria ini kuat banget sih? Sebentar lagi aku keluar, jawabnya. Albert sudah mendengar Vito mengatakan sebentar lagi keluar selama beberapa kali malam ini, tapi hasilnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, Aku benar-benar perlu tidur, dan kali ini kamu jangan ganggu aku meskipun kamu masih kuat. Yah, aku akan berusaha, Vito berkata dengan sedikit meyakinkannya. Mengetahui bahwa Albert masih bisa meladeninya sampai saat ini, pasti sudah melampaui batas kekuatan fisiknya. Tapi kondisinya sendiri baik-baik saja, seperti yang Albert bilang kalau seolah-olah Vito sudah meminum obat sebelumnya sampai masih merasa belum puas. Mungkin karena kemarin adalah hari pernikahan mereka, sehingga Vito masih merasa bahagia. Begitu melihat Albert yang terlihat mempesona dan larut dalam hasrat di bawahnya, dan berpikir kalau akhirnya Vito bisa menikahinya dan memakai gaun pengantin, membuat Vito tidak bisa menahan diri. Kalau saja dia tidak terlalu menyukai gaun pengantin naga dan Phoenix itu, sepertinya Vito sudah merobek gaun itu di kamar mandi sebelumnya. Vito ingin membelainya dengan lembut, tapi pada saat yang sama dia ingin meninggalkan jejak pada tubuh Albert dan melakukannya dengan keras juga kasar. Setelah memikirkan hal ini, maka Vito terkadang melakukannya dengan lembut dan terkadang kasar. Sampai akhirnya dia tidak tahan lagi, tapi masih bisa mengendalikan dirinya sendiri. Entah sudah berapa lama, Albert perlahan bangun dan menemukan bahwa pria itu masih. Vito berengsek, kamu kayak binatang buas, dia tidak bisa menahan diri untuk memakinya. Saat melihat jam, Albert samar-samar ingat bahwa sepertinya dia bilang ingin tidur lebih dari satu jam yang lalu. Tapi setelah lebih dari satu jam, dia terbangun dan masih tetap sama. Sialan, dirinya sudah tertidur tapi Vito masih menikmatinya. Sepertinya dia tidak takut Albert akan pingsan. Istriku, aku berpikir untuk menunggu sampai aku keluar. Tapi setelah keluar aku tidak bisa menahan diri lagi. Vito memeluknya dan membenamkan wajah di bahu dan lehernya. Albert, saat mendengar apa yang Vito katakan, dia masih menginginkannya. Albert pun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kamu cepat keluar, atau ke depannya kamu tidak boleh masuk ke kamarku lagi, atau biarkan aku tidur di kamar tamu. Oh, oke, Vito berkata dengan nada yang agak sedih. Setelah itu, dia melakukannya dengan cepat selama beberapa detik sebelum akhirnya dia keluar. Kemudian Vito menggendong Albert ke kamar mandi untuk mandi. Albert terbaring tak berdaya di bak kamar mandi dengan mata terpejam, ia membiarkan pria itu memandikan dirinya. Setelah beberapa saat, dia merasa bingung dan merasa bahwa dia sudah mandi. Kemudian Vito membawanya keluar dari kamar mandi. Begitu Albert menyentuh tempat tidur, dia berguling dan langsung tertidur. Vito dengan cepat mengganti spray-nya saat Albert sedang mandi, lalu menyalakan pengharum ruangan agar udara di dalam kamar mengalir keluar. Saat melihat Albert yang hanya memakai handuk mandi yang tidak bisa menutupi tubuhnya sama sekali, tatapan Vito langsung berubah sedikit gelap. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menahan hawa nafsu di tubuhnya. Teringat bahwa suara Albert terdengar serak tadi malam, tapi dia tidak minum air sama sekali. Lalu Vito membuka botol air mineral dengan tenang, meminumnya lalu membungkuk dan mengarahkannya ke bibir Albert. Dia minum setengah botol air sebelum akhirnya berhenti. Albert baru bangun saat siang hari, ia melihat di depannya ada wajah tampan seseorang yang sangat menyebalkan. Saat memikirkan apa yang terjadi tadi malam, Albert sangat marah. Kenapa kamu belum bangun? Aku nungguin kamu, seneng banget deh saat bangun ada istriku. Jawabnya sambil tersenyum, lalu memeluk pinggang Albert dengan kedua tangan dan membenamkan wajahnya di lehernya. Vito menarik nafas dalam-dalam dan berpikir, kok bisa sih tubuh istrinya sangat harum. Albert menjadi tegang karena benar-benar takut kalau sebentar lagi dia akan mengajaknya berhubungan seks lagi. Setelah terdiam beberapa detik, Albert sengaja berkata dengan nada serius. Vito, sekarang kamu sudah jadi suami. Bukannya kalau kamu bangun duluan, harusnya masak untukku? Atau kamu tidak tahu cara masak, kamu tidak tahu cara jadi seorang suami ya? Kok bisa sih seorang pria dewasa tidur sampai siang dan masih belum bangun? Cepat masak untukku, kalau tidak jangan salahkan kalau aku melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Hahaha, Vito tidak bisa menahan tawanya setelah mendengar ini. Karena kata-kata itu diucapkan olehnya, entah kenapa saat ia mendengar itu terasa sangat lucu. Seorang Albert mau melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Berani tertawa lagi, sana tidur aja di ruang tamu malam ini. Albert mengancam dan mencubit pinggangnya, cepat pergi dan masak untukku. Ternyata ancaman ini sedikit berguna, Vito berusaha keras untuk berhenti tertawa dan menghapus air mata dari sudut matanya. Perlahan, dia menarik Albert turun dari tempat tidur. Bajingan, pelan-pelan dong, sakit tahu. Albert merasa seolah-olah tulang di tubuhnya telah dibongkar dan disusun ulang, sehingga dia sangat kesakitan ketika bergerak. Sekali lagi, Albert memaki pria ini di dalam hatinya. Ketika melihat ini Vito merasa sedikit menyesal dan bersalah, lalu berkata, Maaf, kedepannya aku akan lebih berusaha untuk lebih menahan diri dan tidak akan seperti tadi malam lagi. Saat Albert mendengar kata lebih berusaha, dia tahu kalau janjinya ini tidak bisa dipercaya sama sekali. Kamu masih berani kedepannya bilang padaku lebih berusaha? Vito tidak berani menjawabnya. Ia mengubah topik pembicaraan dan tersenyum hangat. Aku akan gendong kamu ke kamar mandi untuk mandi, lalu turun untuk makan. Albert hanya mendengus dan tidak berbicara. Sambil menahan sakit di sekujur tubuhnya, ia mulai sikat gigi dan cuci muka, lalu mandi. Sebelum akhirnya ganti pakaian dan turun untuk makan siang. Setelah makan Albert melakukan video call ke Dea, di sana putrinya terlihat sedang bersenang-senang. Bahkan Dea tidak fokus saat video call dengannya. Akhirnya video call itu berakhir setelah beberapa saat. Albert menghela nafas lega dan bersandar di sofa dengan malas dan santai. Badannya terlalu pegal untuk pergi keluar dan berjalan-jalan, jadi dia hanya bisa tinggal di dalam vila saja. Albert teringat bahwa pria itu bilang bahwa acara pernikahan mereka sudah disiarkan secara langsung sejak mereka sampai di Perancis. Lalu dia membuka internet dan melihat judul-judul trending topic. Sepuluh trending topic teratas semuanya berkaitan dengan pernikahan mereka. Contohnya, pernikahan kapal bucin, pernikahan paling lucu dan romantis dalam sejarah Albert Liam yang bingung pada hari pernikahannya. Dan ada berbagai judul trending topic lainnya yang sudah dia pahami. Albert hanya perlu mengklik trending topic, mulai scroll ke bawah dan ada berbagai cuplikan video terkait dengan pernikahan mereka. Albert, lagi ngapain? Vito terdiam karena sedikit kesal karena Albert tidak memfokuskan perhatiannya pada dirinya. Lalu berpikir, emang apa sih serunya main ponsel? Aku kan lebih menyenangkan daripada ponsel itu. Kalau Albert mau bermain, dia bisa meminta Vito untuk bermain dengarnya. Baca berita, jawabnya datar, memang apa yang bagus dari berita itu? Nih, lihat suamimu, suamimu ini lebih ganteng daripada berita. Kata Vito sambil merebut ponselnya dan mendekatkan wajahnya ke depan Albert. Albert, dia menyadari bahwa setelah pernikahan, dalam semalam pria ini jadi semakin lengket padanya. Tidak peduli seberapa ganteng kamu, aku bosan melihatnya. Albert sengaja menggodanya. Begitu dia selesai mengatakan itu, Vito sudah menindihnya di sofa. Apa yang baru saja kamu bilang, coba bilang lagi, dari nada suaranya terdengar ada sesuatu yang berbahaya. Sekarang semua pengurus rumah tangga dan pelayan di vila itu sudah diusir olehnya. Hei kamu jangan macam-macam, punyaku, masih sakit tahu. Kata Albert dengan panik dan sedikit menyedihkan. Bahkan berjalan saja agak menyakitkan. Kalau gitu katakan, apa barusan kamu bilang bosan melihatku? Vito bersikeras memintanya untuk memberikan jawaban. Aku bilang, Albert melihat sekeliling, lalu meraih ponsel di tangan Vito dan membuat alasan yang asal-asalan. Aku bilang bosan dengan ponsel ini, belikan yang baru dong, suamiku. Oke, nanti aku belikan yang baru untukmu. Kamu mau merek apa? Katanya dengan bangga. Apa saja deh, aku suka semua yang kamu belikan untukku. Albert berhenti sejenak dan mendorong dadanya, bisakah kamu bangun sekarang? Ini membuatku tidak nyaman. Vito melihat jam dan menopang dirinya untuk berdiri. Tadi malam kamu tidak cukup tidur. Ayo kembali ke kamar dan tidur siang. Kata Vito, dan terlepas dari Albert akan setuju atau tidak, dia sudah menggendongnya dari sofa dan berjalan ke atas. Albert bertanya padanya, gimana kalau besok kita pergi menemui dia, ibu, ayah, dan kakek? Ayo kita bicarakan itu. Vito ragu-ragu sejenak dan tidak memberi jawaban yang pasti. Beberapa hari ini adalah masa bulan madu mereka, sehingga dia tidak ingin diganggu sama sekali. Meskipun dia sedikit kesal jika harus pergi untuk menemui putrinya, tidak perlu bicara lagi, berarti sudah beres. Albert jarang bersih keras dan membuat keputusan. Vito berkata dengan lembut untuk membujuknya, Istriku, kita kan baru saja menikah kemarin dan beberapa hari ini kita lagi bulan madu. Baru juga sebentar. Tapi kamu mau kita pergi menemui dia? Aku cuma mau menghabiskan beberapa hari denganmu, hanya berdua. Albert terdiam. Dia juga ingin untuk tinggal hanya berduaan dengannya. Tapi Albert tidak mau jika harus menghabiskan waktu di tempat tidur berduaan dengannya. Jika selama beberapa hari ini Vito akan sekuat tadi malam, Albert merasa bahkan sebelum bulan madunya berakhir, dia sudah akan mati. Ketika mereka kembali ke kamar, Albert masuk ke dalam selimut dan memintanya untuk menurunkan suhu di dalam kamar. Sebelum tidur, dia berkata, biarkan aku memikirkan itu dulu. Oke, kalau gitu pikirkanlah, kata Vito sambil naik ke tempat tidur dan memeluknya. Tidak peduli bagaimana Albert memikirkannya, pada akhirnya juga Vito yang memutuskan. Kalau dipikir-pikir mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tapi tidak punya waktu untuk berduaan saja. Membayangkannya saja membuatnya jadi mengharapkan hal ini. Namun pada malam hari, Vito terkejut.